Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kami hormati bangga dan cinta juga Pak Kal, Camong, Kepala Daerah dan Rakyat Kepala Daerah yang sudah sabar bersama-sama walaupun kita bidangnya agak bagus hidup tapi juga tetap sedia bersama kita singkatnya hadirin dan sudah hadir, hidup dan takdir di kabin ini Jadi untuk sikit waktu kami sampaikan saja langsung visi-visi Pertama ada 4 kata sebenarnya yang ingin kami sampaikan Sebenarnya visi itu apasih ibu-ibu, bapak-bapak, tanpa mengajari Mohon maaf Pak Profesor, mohon maaf Abangku, kemudian juga Aganda Haji Mami Sebenarnya visi itu mimpi, cita-cita Nah bagaimana agar kita mencapai mimpi dan cita-cita, jangan tidur panjang, bangun dengan gerakan-gerakan yang terencana, yang tertuang dalam misi tersebut Kalau dibaca kami itu sudah ada, ada 4 kata kunci Pertama sejahtera, yang kedua agamis atau religius Bagaimana orang misalnya mau beribadah dengan baik kalau tidak sejahtera Bagaimana orang mau beribadah dengan khusus, kalau umumnya tidak layar Jadi dua, ini mata rantai, sejahtera, religius Kemudian tentu berkeadilan Jadi menciptakan juga masyarakat Domboli agar tidak dianatilikan sebagian-sebagian Kemudian yang terakhir tentu sebagai Dombol, kita mengenal yang namanya kusuharu Itu bagian daripada budaya kita, kita harus kelihatan Jadi sejahtera, religius, keadilan dan berbudaya Kira-kira seperti itu misi kami Nah oleh demikian, sebenarnya bagaimana star agar bisa bekerja Untuk mencapai misi ini, maka saya akan coba membukakan data-data di sini Pertama, bahwa kita memiliki sumber potensi yang luar biasa Bahwa Profesor, Amin Kemudian Abidio, Yunon, Bunyari, semuanya Ibu Aryani Potensi kita kalau kita lihat dari jumlah luas biaya kita ada 2322,5 km persegi Jadi sebenarnya cukup luas juga Kemudian jumlah penduduk kita, seberapa banyak sih sebagai potensi? Tahun 2016, susah terakhir Karena survei nasional itu dilaksanakan per 3 tahun Jadi 2019 sebelum dirilis data jumlah penduduk kita Di tahun 2016, jumlah penduduk kita 241.880 orang Jadi lumayan juga banyak jumlah penduduk kita Kemudian dari data ini, bahwa ada indikator kemajuan ekonomi Kita tahu pemerintah seumurnya luar biasa, kita juga harus beri apresiasi Saya secara pribadi menyatui bahwa terjadi perkembuhan ekonomi yang cukup bagus Cuma ada juga hal-hal lain nanti yang kita penahit bersama Sebagai contoh bahwa jumlah uang beredar dari penanaman jagung ini hampir 2 triliun Malah ini keluar di Kompas di tahun 2017 Kita akun dan jempol, saya OP Kita harus menghargai, kita mengerikan approach terhadap kerja pemerintah Tetapi di satu sisi data yang saya miripi bahwa nilai tukar petani kita ini rendah, NTB Apa maknanya dari NTB? Nilai tukar petani ini sebenarnya adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani Dengan rasio indeks harga yang dijual petani Artinya nilai yang diterima oleh petani dari hasil dari berapa? Nilai yang dijual oleh petani berapa? Berapa angkanya Dombu? Nah ini bagi pemerintah sekarang, nilai untuk NTB Kabupaten Dombu 0,9% Apa maknanya ini? Saya akan jelaskan dari sisi ekonomi Kalau lebih dari 100% berarti 90% namanya Banyak safe, banyak tabungannya Kalau kurang dari 100% itu namanya defisif Berarti kurang uangnya Kalau sama dengan 100% itu namanya Break event point, caterius bankus, istilah ekonomi Diting impas ini Nah Dombu, mohon maaf dari pemerintah, jadi catatan ke depan Sudah bagus ini, boleh break dari ini Masyarakatnya sejatera, tapi sementara Karena tidak mampu bertanggungan yang namanya NTB Nilai tukar petani yang dibawah satu Jadi ini catatan bagi kita Siapapun yang terpilih nanti oleh gerinda Ingin dari tajatan kita bersama Boleh bekerja, tapi kerja cerdas Kemudian yang kedua, saya juga melihat data potensi kereta Kita ini memiliki 81 desa dan keurahan Ada 72 desa, 9 kelurahan Ini sudah potensi Nah, oleh demikian Apabila insya Allah kami ditaktifkan untuk nipi Dombu Maka 9 desa juga tetap diperhatikan 9 kelurahan, akan diperhatikan di dalam sebuah dana kelurahan Tetapi 72 desa juga akan kita tingkatkan Dalam rangka untuk meningkatkan yang namanya Dana, apa namanya, APBD Bagaimana caranya? Tuh, untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Berapa sih APBD kita? Saya, mohon maaf, gue Brendan dari alatan DPD Seri kali, diskusi panjang dengan kawan-kawan Pak Benda Data dari tahun itu, itu aja nih Jumlah uang yang kita belajarkan tiap tahun Kabupaten Dombu ini Ada 101 triliun 27 miliar Tahukah Bapak-Bapak, bahwa ini hampir 90% itu Mohon maaf, kita ada tangan Uang ini, uang perhimpangan Uang dari pusat Kuah yang berupa, apa namanya, dari daun dan dak Dana alokasi umum dan dana alokasi insur Jadi, sembuh 90% ini kita ini sebenarnya angkat tangan Nah, hasil kerja kita sebenarnya seberapa? Berdasarkan data perolehan yang kami lihat 3-4 tahun terakhir ini APBD kita, PAD, penampatan hasil daerah kita itu hanya 130 miliar Sangat kecil itu Kami pernah berkunjung ke Kutai Kartanegara, Pak Profesor Kabupaten yang tertinggi PAD-nya Yaitu 4 triliun Berapa PAD-nya? 2 triliun masa otom Kalau Dombu bisa sebesar itu tidak usah punya 2 triliun Dari 1 triliun itu, 500 juta saja itu luar biasa dari BAN-nya kita Nah, ini tantangan bagi kita, bagaimana caranya? Coba kita lihat PAD-nya kita, apa maknanya PAD-nya? Program Domestik Regional Bruto sebagai unit kartu pertumbuhan ekonomi Cukup tinggi kita bangun Yaitu 6,9 triliun Apa maknanya PAD-nya ini? Barang yang dihasilkan oleh Kabupaten Dombu selama 3-1 tahun Kalau dimilai dengan uang, 6,9 triliun lebih Nah, ini sektor mana saja yang dihasilkan? Sektor pertanian, Kabupaten Dombu selama 40% Nah, 60%-nya kemana? Nah, ini yang harus kita perhatikan Oleh demikian, kalau data yang saya pegang tawak Kita masih laman di IPM Pengusaha-pengusaha kecil data dengan ikan PAD-nya itu Mengenai data yang kami peroleh Hanya R600 lebih banyak orang Kalau kita bagi dengan jumlah penduduk, hanya 0,27% Padahal tadi, PAD kita Itu lebih banyak dihasilkan oleh orang-orang miskin Dari pajak dan retribusi Domba, amba, doki, ina, doka Itu banyak retribusi Domba-tomba, pibidu Yang terbanyak itu dari mereka pajak kita PAD-nya Nah, makanya tugas kita nanti Kalau dipercaya memimpin kepada daerah Tentu menumbuhkan yang namanya UKM Jadi jangan sampai R600-nya Bila perlu ribuan Bila perlu kita target sampai 3% Akan kelihatan nanti yang namanya Pengaruh pajaknya bagi peningkatan Sekiranya Pak Amin, Pak Proses, Pak Amin Kemudian data terakhir yang saya sampaikan kepada kita semua bahwa Tentu yang kami sampaikan sebelumnya Kita juga harus bekerja secara prioritas Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang perintah daerah Ada yang namanya Ada hak yang diberikan oleh pusat terhadap kita Yang namanya konkuren Konkuren ini dalam rangka menjalankan Pemijaksanaan, desentralisasi, dan pertemuan daerah Apa saja itu? Yaitu berupa urusan wajib dan urusan pelihar Urusan wajibnya itu apa saja? Termasuk juga kesehatan, pendidikan, pelayanan umum, penata ruang, keumahan dan sebagainya Urusan peliharnya apa saja? Seperti perikanan, pariwisata, kehutanan, energi, sungur bayan dan lain-lain Nah, coba nanti kita kalau terpilih sebagai para daerah Maka diprioritaskan mana yang punya prioritas dari usang-usang pelihar ini Kemudian yang terakhir Bagaimana agar mencapai visi-visi ini secara sederhana Kita harus, apa namanya Bagaimana agar masyarakat dan pulis sebenarnya bahagia Bahagianya ada dua indikator Yaitu diberikan rezeki, diberikan niat oleh Allah Yaitu niat lahirnya Kesehatan, kesempatan, umur banyak kehidupan yang baik Bersama keluarga, rumah tangga, dan hidupan Kemudian niat yang kedua, Pak Sebenarnya bahagia dunia era Niat agama yang paling penting Bapak Bapak Ibu Ibu Kuai ini sebuah makar rantai Tidak boleh terpisahkan Kita menciptakan masyarakat jendal Tapi kalau banyak anak-anak kita yang minum Yang ribu, yang kena lagaba Yang tidak sekolah percuma Tidak akan bahagia mereka Oleh demikian, jangan kejar juga kemeratanan misalnya Tapi kejar juga Jangan kejar pertumbuhan Tapi kejar pemeran PAUL Beba dan di sinar Dua sisi ini pasti represents Itu juga sudah luar biasa Dari Beneri Bapak Ibu Ibuос이 juga B tienen yang tadi Gari aku, Bagus Tama yang mau, Pak Profesor, Ibu Haja, Ibu Aryani, itu sudah bagus. Cuma yang kita tambahkan, jangan lupakan agama, Bapak-Bapak, Ibu. Jangan lupakan agama. Karena itu agama menjadi sumber bagi kita dalam membentengi diri kita dan keluarga kita. Biar kita kaya, biar kita banyak uang, Ibu. Kalau agama kita, ya kita tidak ciptakan dikongsi dengan kondisi dengan yang baik, nanti kita hanya mengejar bagian dunia saja, baru kita bagian dunia dan jarak. Jadi, terima kasih. Kami akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita plus pas 10 menit. Ya, silakan. Ya.